Intro Adanya kebijakan dilarang masuknya sementara Jemaah Umroh oleh pemerintah Arab Saudi baik dari luar negaranya termasuk Indonesia. Membuat 400 Jemaah Umroh asal Pulau Sumatera yang berangkat melalui Biro Perjalanan Wisata Umroh batal berangkat. Asosiasi Muslim Travel Sumatera yang menaungi 62 travel Biro Perjalanan Wisata Umroh di Pulau Sumatera Utara mulai dari Aceh, Medan hingga Jambi menyatakan akibat larangan pemerintah Saudi tersebut mereka mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pihak asosiasi akan memberangkatkan sekitar 400 Jemaah Umroh ke Tanah Suci Mekah di Arab Saudi namun akibat larangan tersebut pemberangkatan Jemaah terpaksa dibatalkan. Ketua Asosiasi Muslim Travel Sumatera Utara Zainuddin mengaku pembatalan berangkatnya Jemaah Umroh ini membuat pelaku usaha travel mengalami kerugian sangat besar hingga miliaran rupiah. Karena tiket pesawat sudah pesan, begitu juga dengan visa yang sudah ready tidak bisa dipakai. Lain lagi deposit hotel di Saudi yang sudah dibayar. Terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kedatangan Jemaah Umroh dari seluruh dunia terkait penyebaran virus corona, pihak asosiasi kini masih berupaya untuk maskapai dapat mentolerir masalah tersebut. Dampaknya tentu ini berpotensi buat pelaku usaha itu kerugian yang amat besar-besar. Karena pesawat yang sudah isu tiket tentu tidak bisa terbang. Kemudian visa yang sudah ready tempel itu tidak terpakai. Kemudian deposit hotel kita di Saudi itu kan sudah kita bayar. Maka atas kebijakan ini tentu ada satu kerugian yang besar yang dialami oleh Biro Perjalanan Usaha. Kalau nominalnya misalnya ada juga kalkulasi Pak Ustaz? Kalkulasi mungkin kalau jumlahnya miliaran. Kalau dilihat dari grup keberangkatan teman-teman. Satu Maret dalam satu Biro itu ada 100 pek, ada yang 50 pek, belum lagi di tanggal-tanggal berikutnya. Jadi berpotensi untuk kita saja di Amtas itu lebih kurang ada 400 peks jika ketentuan ini diperpanjang kurasinya. Tadinya sempat kita dengar informasi ini bahwa hanya 2x24 jam. Ternyata belakangan sudah kita dengar bahwa itu dalam tepulimik 14 hari. Jadi sempat satu minggu saja ini kerugiannya sudah besar apalagi 14 hari. Tapi kalau Saudi mempertahankan idealisme dan ideologi mereka ini dengan alasan yang khawatir akan corona dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan kerugian. Bahkan mungkin akan menyebabkan Biro ada yang beruntikar. Begitu juga dengan Mosasa, selaku pihak yang mengeluarkan visa di Arab Saudi dapat memaklumi. Sehingga jemaah dan pihak travel yang hendak perangkat tidak dirugikan lebih banyak. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!